Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang bertemu kembali, salam sejahtera dan sehat selalu Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi tentang utang luar negeri Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya tujuan pembelajaran ini Harapannya nanti mahasiswa itu mampu mengkaji pentingnya ketersediaan modal bagi pelaksanaan pembangunan Selanjutnya juga perlu mengkaji pentingnya pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Sebelum kita membahas tentang utang luar negeri di Indonesia Kita perlu tahu dulu apa sih utang luar negeri Utang luar negeri suatu pinjaman yang menimbulkan kewajiban membayar kembali Tentunya pada pihak luar negeri di mana kita terhutang Namanya saja pinjaman jadi ada kewajiban untuk mengembalikan Nah apa yang mendasari negara suatu negara itu butuh utang luar negeri? Banyak hal Karena kita tahu dilihat dari letak geografisnya sendiri Masing-masing negara itu memiliki sumber daya yang berbeda Ada yang diciptakan atau mempunyai sumber daya ekonomi itu subur Ada yang gersang dan sebagainya Tentu untuk melakukan pembangunan butuh modal Kalau sekiranya modal itu tidak dimiliki sendiri Tentu butuh pinjaman atau modal dari luar negeri Dan ini juga yang mendasari adanya ketersediaan modal yang dimiliki suatu negara Di Indonesia khususnya Utang luar negeri ini sangat diperlukan Karena dalam sejarahnya sendiri Indonesia pernah dijajah ratusan tahun Sehingga perlu modal untuk melaksanakan pembangunan Sejak 1945 ibaratnya sumber daya itu sudah dibawa oleh negara-negara penjajah Ibaratnya kita tidak punya apa-apa Sehingga diperlukannya utang luar negeri Nah utang luar negeri yang diperlukan Tentunya tidak serta-merta mendapatkan respon dari pihak donatur atau kreditor tidak Tentu pihak kreditor juga akan melihat Satu ketersediaan dana dari kreditor Mereka mampu atau tidak memberikan pinjaman Yang kedua kemampuan negara berkembang ini untuk membuat perencanaan pembangunan Kalau perencanaan pembangunan ini istilahnya tidak berdampak pada pemakmuran Atau untuk pengembalian modal Tentu ini pihak kreditor juga tidak akan memberikan dana pinjaman Banyak faktor yang menjadi pertimbangan bagi negara kreditor Untuk memberikan utang bagi negara-negara yang membutuhkan Berikutnya ketersediaan sumber daya untuk menjalankan pembangunan Tidak semua negara mempunyai kemampuan yang sama Kadang-kadang diberi modal berapapun Kalau tidak bisa atau tidak mampu mengolahnya Tidak mampu melaksanakan pembangunan Maka hutang ini yang ada akan semakin banyak Semakin menumpuk tanpa menghasilkan apa-apa Yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah Kemampuan membayar hutang ini juga akan menjadi pertimbangan khusus bagi kreditor Khawatirnya negara yang diberi pinjaman itu tidak mampu mengembalikan Ini juga akan nantinya menjadi masalah Ibaratnya begini Kreditor itu memberikan pinjaman Tentu tujuannya adalah untuk kebaikan negara tersebut Dengan melakukan pembangunan Akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Memakmurkan masyarakatnya Dan mampu mengembalikan pinjaman yang telah Hutang yang telah dipinjam Berikutnya juga yang menjadi penyebab terhambatnya Masuknya modal atau masuknya kreditor Itu adalah stabilitas politik dan keamanan suatu negara Di Indonesia selain berangkatnya sudah dari negara yang baru merdeka Juga karena dari alam Letak alam Indonesia atau letak geografis yang terdiri dari berbagai pulau Dimana rawan bencana dan sebagainya Juga situasi politik Ini akan menjadi pertimbangan bagi negara kreditor untuk memberikan pinjaman Apa yang menjadi landasan teoritis bagi utang luar negeri dalam hal ini Ada yang model pertumbuhan ekonomi Seperti di Indonesia Model pertumbuhan ekonomi itu berjenjang Ada yang jangka pendek dalam 5 tahunan Ada yang jangka panjang Biasanya 25 sampai 30 tahun Di masa pemerintahan Ordo Baru Dikenal dengan istilah repelita dan rencana pembangunan jangka panjang Nah tentunya landasan ini yang menjadikan perlu tidaknya kita membutuhkan pinjaman Atau perlu tidaknya utang luar negeri Selain itu juga teori pembangunan ketergantungan Biasanya negara yang berkembang itu sangat tergantung pada negara-negara donatur Negara-negara kreditur Atau negara-negara yang menanamkan modal Karena tanpa modal asing akan kesulitan bagi suatu negara berkembang itu untuk melaksanakan pembangunan Karena negara berkembang itu dari sumber dayanya sendiri memang butuh tambahan modal untuk bisa melakukan pembangunan Motif yang ketiga atau landasan teoritis yang ketiga yaitu motif negara penanam modal Jadi negara pendara penanam modal itu tidak semata-mata membantu secara ekonomi Tapi mereka juga punya kepentingan Hal-hal ini yang menjadi landasan teoritis bagi utang luar negeri Nah untuk Indonesia karena kita fokusnya adalah pertumbuhan pendan pembangunan ekonomi di Indonesia Maka dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan perkembangan utang luar negeri untuk Indonesia Sejak tahun 1970 sudah era setelah merdeka 15-25 tahun Selalu positif dan selalu meningkat Sekalipun secara umum dibanding negara-negara yang lain pendapatan per kapita masih relatif rendah Tapi dari peningkatan pembangunan sebenarnya Indonesia ini sudah menunjukkan kearah yang lebih baik Di dua dekade terakhir perkembangan utang luar negeri Indonesia memang meningkat terus Seiring dengan meningkatnya pembangunan yang ada di Indonesia Apalagi dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti Trans Sumatera Jawa Terus untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang lain Itu membuat meningkatnya utang luar negeri di Indonesia Sebagai contoh tahun 2007 itu mencapai 84.067 juta Satu tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 89.599 juta USD Empat tahun berikutnya mencapai 252.354 juta Ini menunjukkan bahwasannya utang luar negeri dari waktu ke waktu meningkat terus Tentunya utang luar negeri ini yang tujuannya untuk pembangunan nasional Memang diperuntukkan harapannya tujuan pembangunan nasional itu bisa tercapai Tapi juga perlu dipertimbangkan bagaimana rasio utang luar negeri terhadap PDB atau produk domestik brutto yang dihasilkan Atau pendapatan nasional yang dihasilkan Sekalipun dilihat rasio, kalau tadi dilihat dari jumlah utangnya meningkat Tapi dilihat dari rasio terhadap PDB itu mengalami penurunan yang signifikan Tahun 2021 mencapai 77.2% Di 21 tahun berikutnya turun menjadi 67.2% 8 tahun berikutnya turun lagi dari 67 menjadi 33 Ini tentunya perkembangan yang luar biasa dari rasio utang terhadap PDB yang terus mengalami penurunan Artinya bahwasannya pendapatan nasional itu naik secara signifikan Sehingga sekalipun utang luar negerinya meningkat tapi secara rasio menjadi menurun Kalau tadi utang luar negeri itu kita juga harus mengembalikan Harusnya utang luar negeri ini benar-benar mempunyai peran dan fungsi dalam pembangunan ekonomi Indonesia Di dalam negara kita ini utang luar negeri tidak hanya dibutuhkan sebagai tambahan modal Bagi pembangunan prasarana fisik dan infrastruktur Tapi juga sebagai penyeimbang neraca pembayaran pemerintah dalam bidang ekonomi Nah tentunya kita tidak hanya bicara atau ngomong positifnya tentang utang luar negeri Tapi tentu juga harus melihat dari sisi negatif maka dari itu pentingnya suatu saat nanti ada penekanan utang luar negeri Dampak negatif ataupun dampak kelemahan daripada utang luar negeri itu menjadi penghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi Kenapa? Namanya utang kita punya kewajiban untuk mengembalikan Nah kalau kemandirian kita atau kita terus tergantung pada utang luar negeri Ini yang menjadi menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara yang sedang berkembang Atau negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia Dampak yang lain yaitu menjadi pemicu kontraksi atau istilahnya penurunan merosotnya kesejahteraan masyarakat Terjadinya kesenjangan sosial dan sebagainya Ini akan menjadi masalah tersendiri dengan adanya utang Yang harusnya bisa untuk mesejahteraan masyarakat tetapi lebih untuk membayar bunga dan sebagainya Ya mudah-mudahan tujuan daripada pembangunan nasional ini Sekalipun modalnya dari utang luar negeri bisa diimbangi dengan produktivitas Sehingga mampu mengembalikan utang luar negeri Secara eksternal utang luar negeri diyakini menjadi pemicu meningkatnya Ketergantungan negara-negara berkembang ini kepada negara-negara yang lebih maju Dan itu karena terus menumpuk terus menumpuk dan sebagainya Maka akan menjadi sangat sulit untuk bayar bunganya sendiri juga sangat besar dan sebagainya Maka ini menjadi PR buat kita semua Buat generasi yang akan datang terutama mahasiswa-mahasiswa Untuk memikirkan memajukan bangsa Indonesia bagaimana supaya bisa menekan utang luar negeri Bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan untuk bisa menekan utang luar negeri Bisa dengan meningkatkan sumber pendapatan Dengan adanya pemerataan pembangunan Dengan adanya cinta produk dalam negeri Ini menjadi salah satu faktor yang bisa menyelamatkan kita Bangsa kita dari utang luar negeri Karena kalau semakin banyak kita mengimpor barang Maka arus kas yang keluar juga akan semakin besar Dan ini akan menjadi kesenjangan atau ketimbangan di dalam neraca pembayaran itu sendiri Berikutnya solusi yang bisa ditawarkan yaitu Menggerakkan atau mendorong investor dalam negeri Untuk lebih menggeliatkan atau lebih menghidupkan Intentitas-intentitas bisnis yang mampu menggerakkan atau menumbuhkan Perekonomian di dalam negeri Sehingga seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan Memang permasalahan yang ada di dalam negeri Ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata Tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat Menjadi tanggung jawab swasta Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk sosialisasikan Mendorong program-program pembangunan kepada pihak swasta Dari paparan yang tadi saya sampaikan Dapat disimpulkan bahwasannya Utang luar negeri telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Di negara berkembang termasuk di Indonesia Khususnya dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional Juga penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan Di sisi lain Penggunaan utang luar negeri yang tidak dilakukan dengan bijaksana Juga akan menimbulkan masalah Atau menimbulkan krisis utang berkepanjangan Maka dari itu perlu penyikapan yang bijak Sebelum mengambil keputusan untuk menambah utang luar negeri Yang bisa direkomendasikan juga menjadi negara yang mandiri Mengawasi sumber pendapatan Mengawasi penggunaan utang luar negeri Yang lebih efektif dan efisien Artinya lebih pada tepat guna Itu suatu tindakan yang lebih baik Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!